Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat ongol-ongol gula merah setengah kilo tepung kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 500 gram gula aren atau gula jawa lalu tambahkan 50 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan 1 sendok teh garam 2 helai daun pandan kemudian masukkan 900 ml air lalu ini kita masak sampai gulanya larut ini tidak perlu sampai mendidih cukup sampai gula larut saja setelah gula larut seperti ini kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 500 gram tepung tapioca setara dengan 50 sendok makan lalu masukkan air gula merah yang sudah dingin dengan cara disaring kemudian aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini masukkan 500 ml santan kental saya dapat dari satu butir kelapa tua berukuran besar lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata kemudian kita saring setelah disaring sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata lalu masukkan loyang ke dalam kukusan dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm ya teman-teman kemudian masukkan seperempat bagian adonan ke dalam loyang kemudian tutup kukusan kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih lalu kukus sekitar 15 menit menggunakan api sedang setelah 15 menit masukkan lagi adonan jadi adonannya ini kita bagi menjadi empat bagian supaya matangnya lebih cepat dan matangnya merata ongol-ongol ini ada empat lapisan ya teman-teman nah ini adalah lapisan yang paling terakhir atau lapisan keempat kalau air di dalam kukusan sudah berkurang bisa menambahkan air mendidih secukupnya lapisan terakhir ini kita kukus sekitar 30 menit sampai benar-benar matang dan set setelah 30 menit ini sudah matang kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang atau sampai kokoh selanjutnya kita buat bahan baluran di dalam wadah siapkan 200 gram kelapa parut setengah tua bagian putihnya saja lalu tambahkan seperempat sendok teh garam aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata kita kukus sekitar 20 menit sampai kelapa parutnya benar-benar tanak dan tidak mudah basi setelah 20 menit ini kelapa parutnya sudah benar-benar tanak kemudian angkat lalu sisihkan sebentar setelah ongol-ongolnya sudah benar-benar dingin dan kokoh kemudian sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan lalu keluarkan ongol-ongol dari loyang kemudian balik selanjutnya potong-potong sesuai selera setelah selesai dipotong-potong baluri dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya lakukan hal yang sama sampai seluruh ongol-ongol selesai dibaluri kelapa parut nah ini dia ongol-ongol gula merah setengah kilo tepungnya sudah jadi ongol-ongol tepung kanji ini buatnya sangat mudah bahan-bahannya ekonomis mudah didapati hasilnya sangat cantik mudah dikeluarkan dari loyang warnanya pun cantik rasanya dijamin super duper juara super duper mantul sangat empuk lembut legit ini enak banget manisnya pas gurih dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati